Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjawab berbagai permasalahan pupuk subsidi. Salah satunya adalah soal efektivitas anggaran pupuk subsidi terhadap produksi pertanian di Indonesia yang sempat disorot oleh Presiden Jokowi. Selain itu, pupuk subsidi juga dikaitkan dengan masalah kelangkaan setiap tahun. Mentan mengklaim selama ini pemerintah di tingkat pusat telah melaksanakan program dengan baik. Namun, Mentan mensinyalir adanya keterlambatan birokrasi di sisi pemerintah daerah yang membuat ketersediaan pupuk menjadi langka. Apa yang jadi harapan? Tetapi ingin saya jelaskan bahwa perusahaan pupuk yang ada itu ada lini 1, lini 2, lini 3, lini 4, dan lini 5. Lebih banyak lini 1, lini 2 itu dibawa kendali dan koordinasi pengawasan arahan menteri. Lini 2 dan lini 3 itu biasanya gubernur. Lini 3 keempat itu adalah bupati. Dan sekarang, seperti yang sekarang disampaikan tadi bahwa ada bupati yang belum mengeskakan penjabaran ke lini 5. Nah, ini persoalan-persoalan dinamika lapangan yang saya rasa memang ada.